Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kompok 3 akan membahas tentang UUD 1950 Yang terdiri dari anggota kompok kami yaitu ada Nora, Yiska, Hawa, Baha, Guntur, dan saya Sarah, oh juga serta Christine Sebelum itu, apa latar belakang terbentuknya Undang-Undang Sementara? Undang-Undang Sementara adalah konstitusi yang berlaku sejak 17 Agustus tahun 1950 Meski sudah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata Indonesia harus mengalami beberapa peristiwa Di antaranya ada kesepakatan konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 Di mana konferensi tersebut menyatakan bahwa Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat sebagai RIS Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia Serta menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggunakan sistem parlementer Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 karena dibubarkannya Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat dibubarkan karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Konstitusi tersebut dinamakan Sementara karena hanya bersifat Sementara menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pembelian umum yang akan menyusun konstitusi baru Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang No. 7 tahun 1950 Tentang perubahan konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Dalam sidang pertama, babak ketiga, rapat ke-71 DPR, kabinet pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pada masa itu, gejolak partai mengalami pegolakan, bahkan kondisi politik menjadi tidak stabil Sehingga kabinet pemerintahan terkena imbasnya Tercatat pada periode 1950-1999 ada tujuh pergantian kabinet Yaitu pertama, kabinet Natsir dari September 1950-Maret 1991 Yang kedua, kabinet Sekiman dari April 1951-Februari 1992 Yang ketiga, kabinet Lilopo dari April 1992-Juni 1953 Yang keempat, kabinet Alisa Serumujoy pertama dari Juli 1953-Agustus 1955 Yang kelima, kabinet Burhanuddin Harahap dari Agustus 1955-Maret 1996 Yang keenam, kabinet Alisa Serumujoy kedua dari Maret 1996-Maret 1997 Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu kabinet Juanda dari Maret 1997-Juli 1999 Isi Undang-Undang 1950 berupa satu kembukaan Yang menegaskan kemerdekaan Indonesia Mengakui Tuhan sebagai dasar kemerdekaan Yang kedua, kedaulatan Kedaulatan berada pada rakyat Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi Yang ketiga, Presiden dan Wakil Presiden Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Atau yang disebut NPR Wakil Presiden dipilih bersamaan dengan Presiden Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum Yang ketiga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Golongan Enam, Dewan Golongan Dewan Golongan merupakan bagian dari MPR 7. Mahkamah Agung Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi 8. Pemilihan Umum Pemilihan Umum sebagai dasar pemerintah 9. Hubungan Internasional Kebijakan hubungan internasional diatur oleh pemerintah 10. Perubahan UUD Perubahan UUD melalui MPR Pengasahan UUD UUD 1950 diagak besar setelah disahankan oleh MPR Pemilihan UUD, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara harus disahankan UUD Pendaftaran partai politik Partai politik harus dendaftarkan dan diakuli oleh pemerintah Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Pemilihan Presiden dan wakil Presiden beratukan oleh MPR Peralihanku Kuasaan Ketua mengenai Peralihanku Kuasaan Penutup Penegasan bahwa UUD ini Mulai berlaku pada tanggal 3. Agustus 1990 Baiklah, sekian dari penjelasan kami Yang mengenai tentang UUD 1950 Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh